Intro Inilah Soso Adoraub Seorang Santri Tafis dari Pondop Santren Yavila Langsa Aceh Yang berkemampuan penghafal Al-Quran Sebanyak 30 Jus Juga mempunyai bakat sejak kecil Bercita-cita berkeinginan menjadi seorang prajuri TNI Abdul Raub pun berharap Bisa bertemu dengan Kuman Al-Kodim 0164 AC Timur Netkol Infantri Agus Al-Fauji Abdul Raub mengaku Setelah mendengar informasi Bahwa TNI Adi membuka peluang Penerima prajuri TNI dari kalangan Santri Informasi tersebut Dia dapatkan melalui sosialisasi Yang disampaikan oleh Bapisa TNI Kodim 0164 AC Timur Di pesantrenya Merekrut Prajurit-prajurit Baik tamtama Bintara Dan Perhira Ini khusus Dari para santri Selanjutnya ditemani Kepala Yaisan Yavila Langsa Dr. Andes Ismail Umar Kedatang Abdul Raub disambut baik oleh Kuman Al-Kodim 0164 AC Timur Netkol Infantri Agus Al-Fauji Di ruang kerjanya Jumat 11 Februari kemarin Di setelah perbincangan Kepada Dandim Abdul Raub mengungkapkan Tujuan kedatangannya Karena berkeinginan Untuk bisa mengikuti Seleksi calon prajuri TNI Abdul Raub juga mengaku Berkeinginan menjadi seorang TNI Merupakan cita-citanya Sejak kecil Perkemampuan Tafis Quran Dan ilmu agama Dia dapatkan Sejak belajar Di penupisan tren Yavila Langsa Dengan berbekal Hapalan 37 saya Semoga dapat Bergabung Menjadi anggota TNI Adik Sementara itu Kuman Al-Kodim 0164 AC Timur Netkol Infantri Agus Al-Fauji Mengatakan Berkesempatan belajar Sekaligus menguji Seorang santri Abdul Raub Seorang Tafis Quran Yang berkemampuan Menghafal al-ayat Suci Al-Quran Sebanyak 30 Juz Mengaku berkemampuan Menghafal al-Quran Abdul Raub Sempat diuji Menghaji Disaksikan kepalayasan Begitupun dandim Juga menyimak Bacaan Hafalan Santri tersebut Sambil memperhatikan Al-Quran Yang dipegangnya Ustaz Al-Quran An-Nmim Al-Quran Al-Quran Amin Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah